Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kenalian aku Cindy Dan di video kali ini Aku mau bikin Shopee haul lagi Dan yang akan aku haul kali ini Tuh kayak sekaligus review juga Adalah parfum-parfum Yang wanginya tuh enak banget Dan harganya super affordable Kayak mulai dari belasan ribu doang Tapi wanginya oke banget Soalnya buat kalian yang penasaran Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai ke haulnya Jadi ini tuh kayak haul sekaligus review gitu ya guys Jadi kalo kalian tau Aku tuh emang suka banget Kayak produk-produk wangian Pokoknya apa aja yang bikin aku wangi Karena itu tuh bikin aku semangat Dan bikin kayak nasi positive vibes gitu Jadi makanya itu aku suka Apapun yang bikin aku wangi Jadi kayak parfum Ataupun hair care, skin care, body care Semuanya tuh yang bikin aku wangi Itu bikin aku semangat gitu Dan yang akan aku haulin kali ini Adalah parfum-parfum Dan hand sanitizer Yang wangi banget Tapi harganya tuh super affordable Jadi aku tuh nyari di Shopee Kayak parfum-parfum yang bagus gitu Tapi harganya affordable Karena aku suka pake parfum Jadi kayak aku nyari yang harganya affordable Biar aku bisa beli banyak sekaligus Dan aku selalu pake gitu loh Ini aku kayak nemu gitu Shopee Mall Morris Parfume Official namanya Ini aku beli kayak beberapa varian produk mereka Yang pertama itu ada yang serisnya Tropical Dan ini adalah yang paling aku suka banget Nah jadi yang si Tropical ini Namanya di Shopee Jadi Shopee-nya itu namanya Morris Perfume Official Shop Nanti untuk link Shopee Dan link produk-produknya Akan aku taro di description box ya Jadi ini yang pertama ada Morris Parfum Cewe Tropical Edition 110ml Ini harganya cuma Rp24.500 Kalian kayak kebayang gak sih Parfum harganya affordable banget Terjangkau banget Dan tapi kolasnya tuh kayak super bagus gitu loh Oke banget Makanya aku pas nemuin si parfum ini Bener-bener langsung seneng gitu loh Karena wanginya tuh enak Wangi kekinian banget gitu Gak yang terlalu kayak nyengat dan bikin pusing Tapi wanginya tuh wang-wangi yang fresh gitu loh Yang seger dan kalian bakalan suka banget Dan mereka tuh punya banyak banget varian yang Tropical Series ini Tapi aku pilih yang bestseller gitu Tropical Edition yang Romance Sama Tropical Edition yang Natur Jadi dua ini aku tuh emang suka wangi yang kayak dia tuh seger Tapi tuh fresh gitu loh Bukan yang terlalu manis gitu Jadi aku suka banget sama varian yang Tropical ini Khususnya yang Romance ini wanginya enak banget Kalian kalau mau beli Please kalian cobain dua ini Karena ini emang bestsellernya gitu Jadi aku juga cobain yang bestsellernya Dan aku rekomendasiin ke kalian dua-duanya Terutama yang si Romance Ini wangi banget Nah jadi pokoknya semua wangi dari parfum-parfumnya Morris ini Wanginya tuh gak kalah sama brand-brand luar gitu Kalau kalian kan kayak sekarang mungkin terfokus gitu Sama brand-brand luar untuk parfum-parfum Karena wanginya tuh enak Tapi kalian kayak harus cobain produk-produk Kayak lokal produk Morris gini Itu karena wangi banget Dan harganya tuh bener-bener affordable Aku seneng banget sih nemuin ini Apalagi yang Romance Ini kalian harus cobain Kayak ini tuh wangi banget Dan semprotannya tuh Gak yang gak jelas gitu loh Semprotannya tuh bener-bener kayak luas Dan bagus nih kalian liat ya Tuh Kayak nyebar gitu Dan ini langsung wangi banget Udah gitu wanginya tahan lama Jadi aku mau jelasin dulu wangi dari masing-masing varian Yang pertama aku akan jelasin dari Morris yang Yode Parfum Tropical Edition yang Romance ini Untuk saiznya sama Sama yang Natur Jadi dia tuh 110 mil Which is gede banget Dan harganya super affordable Untuk Kemasan yang segini gede gitu loh Jadi kayak abisnya juga pasti lama Dan kalaupun kayak udah abis Kalian mau beli lagi tuh kayak enak gitu loh Karena harganya yang super affordable Jadi ini tuh wanginya Kenapa aku suka banget Karena ini tuh wanginya Perpaduan aroma manis Dari kayak buah dan bunga gitu loh Jadi buah sama floral Makanya wanginya tuh kayak manis Tapi gak yang terlalu manis vanilla gitu loh Aku suka banget dan cocok banget sama yang wanginya Karena dia tuh wanginya perpaduan kayak manis Tapi dia seger gitu loh Jadi makanya bikin semangat banget lah Pokoknya kalau udah pake parfum-parfum kayak gini Dan untuk yang Yoda Parfum ini Dia tuh tahannya lebih lama Daripada Yoda Toilet Dia tuh sekitar 6-8 jam Dan kayak wanginya tuh gak cepet ilang gitu loh Dan wanginya tuh kayak kecium gitu loh Karena beberapa Kayak parfum yang aku cobain sebelumnya tuh Dia emang wangi Tapi kalau kita cium baju kita gitu kayak Kayak gini Oke itu wangi gitu kecium Tapi kalau misalnya kayak dari jauh Wanginya tuh gak kecium gitu loh Cuman ini kayak wanginya tuh kayak berasa gitu Walaupun dari jauh Jadi kayak bikin semangat banget Aku gak perlu yang harus kayak gini gitu Untuk nyium bawa parfum aku sendiri Karena Nah terus yang aku suka juga Selain dari kayak wanginya Yang enak banget Terus harganya affordable Ini tuh juga packagingnya super mewah Menurut kalian ini mewah banget gak sih? Kayak untuk harga yang affordable Ini tuh packaging-an packagingnya gak main-main gitu Kayak ini tuh kaca Dan kayak tutupnya tuh kayak gini Yang kayak mewah banget gitu loh Aku suka sama produk-produk Apapun itu yang kayak elegan gitu Kalau kalian tau aku sering ngomong elegan Karena aku suka banget kayak yang simple Tapi dia tuh mewah gitu loh Kayak gini Aku cinta banget lah pokoknya sama si romance ini Udah gitu ini expirnya 5 tahun Jadi lama banget Cuman karena aku saking sukanya ini gak mungkin Kayak hampir 5 tahun gitu sih Pasti akan cepet aku habisin Lanjut aku mau jelasin yang Maurice Iode Parfum Tropical Edition Yang Natur Ini juga sama Isinya 110ml Packing-annya juga super mewah Kayak dia beda warnanya Kalau yang romance tadi Diora pink Dan yang Natur ini warna hijau gitu ya Ijo-nya agak toska Nah ini tuh wanginya juga enak banget nih Coba aku semprotin ya Kalian harus liat kayak semprotannya tuh luas gitu Dan kayak untuk yang si Natur ini Kalau yang tadi tuh seger dan manis gitu Kalau yang tuh bener-bener yang wanginya tuh kayak perpaduan dari aroma buah-buahan sama green floral Yang bikin kayaknya tuh wanginya tuh enak banget Nyebutnya kayak apa ya Kayak sejuk gitu loh pokoknya wanginya Jadi bener-bener Natur gitu Untuk yang romance Ini packagingnya kayak gini Kalian harus liat kalau ini tuh kayak Kaca gitu Dan ini untuk yang Natur Aku akan lanjut bahas si perfume yang floral edition Jadi dia tuh punya beberapa varian gitu Maurice Parfum CW EDT Floral Edition 150ml Jadi ini tuh agak lebih gede lagi Isinya lebih banyak daripada yang tropical edition Dan harganya cuma Rp18.375 Jadi dia tuh punya beberapa varian Dan ini aku pilih si yang bestsellernya lagi Yaitu Maurice Yode Toilet Floral Edition Summer Breeze Sama Maurice Yode Toilet Floral Edition Pink Garden Jadi wanginya tuh kayak lembut dan elegan Lagi-lagi aku suka banget sama sesuatu yang elegan Jadi wanginya tuh kayak mahal gitu Wangi yang lembut dan elegan Dari bunga mewah Jadi namanya juga floral edition Terus ini Yode Toilet Jadi ketahanannya tuh sekitar 4-6 jam Aku akan review dari yang si Summer Breeze ini Tapi sebelumnya aku mau semprotin dulu Biar kayak kalian bisa liat gitu Kayak semprotannya tuh luas banget Wow Dan kayak langsung wangi gitu semuanya Bikin aku Mungkin ini aku lagi filming Langsung kayak seneng gitu Karena ya bahas tentang sesuatu yang wangi gitu Nah si Summer Breeze ini Wanginya floral Tapi ada sedikit fruity gitu Jadi wanginya tuh soft, lembut gitu Dengan hint segar gitu Jadi walaupun wanginya soft atau lembut Tapi dia tuh tetep segar Nah untuk yang si Maurice Yode Toilet Floral Edition Yang Pink Garden ini Aroma cherry-nya itu bikin kayak Ini tuh parfumnya jadi segar gitu wanginya Terus ini juga aromanya tuh kayak halus Perpaduan dari kelopak garden-nya sama orchid Jadi kayak bener-bener kalian tuh kayak lagi ada di taman bunga gitu Atau kebun bunga ya Ini aku semprotin Ini packagingnya kayak gini Yang Summer Breeze Ini packagingnya kayak gini Yang Pink Garden Oke aku mau lanjut ke produk yang penting banget di jaman sekarang Kalian bisa tebak gak itu apa kayak produk yang sangat amat harus kita punya di jaman sekarang ini Tapi dia tuh wangi gitu Oke buat kalian yang udah nebak Kayaknya kalian bener Itu aku akan bahas hand sanitizer Jadi ini tuh juga produk dari Maurice Aku bener-bener pas ngeliat tuh kayak Ini namanya hand sanitizer pocket girl 18ml Ini harganya affordable banget Rp8.750 Dan ini tuh ada 4 variannya Kayak aku beli semuanya Jadi ini tuh hand sanitizer Yang ada aroma buah-buahannya Jadi karena kita sekarang ini harus bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana Dan aku juga adalah tip orang yang suka sesuatu yang wangi Jadi aku cari hand sanitizer yang wangi gitu loh Dan aku nemu ini Harganya super affordable Terus packagingnya lucu banget Terus handy juga Aku paling suka karena itu handy Ini tuh tipis banget tuh Jadi kayak muat kalian selipin di tas kalian Walaupun tas kalian tuh kecil Ini tuh pasti akan muat gitu loh Jadi ya Enak banget untuk dibawa-bawa gitu Jadi kalau kalian mau kemana-mana Gak perlu khawatir Bawah hand sanitizer Yang si bestsellernya itu Si flamingo ini Yang ini Tapi keempat-empat wanginya ini Menurut aku sih enak banget semuanya Dan kalian tenang aja Karena itu sudah bersertifikasi halal Dan BPOM Jadi aku mau jelasin Dari yang hand sanitizer Yang variannya ice cream Jadi ini tuh si best notnya itu White mask Peach Sama vanilla Terus middle note-nya itu Rose Violet Sama jasmine Dan top note-nya itu Apple Lemon Orange Sama raspberry Terus selanjutnya aku mau review Yang si flamingo Yang bestsellernya ini Dan emang aku suka banget juga Sama yang ini wanginya Jadi si yang hand sanitizer Flamingo ini Dia tuh base notnya itu floral Sama musky Middle notnya itu floral Sama citric Dan top notnya itu citric Green Sama fresh Ini tuh aku mau semprotin lagi ya Aduh wangi banget yang ini enak banget Terus aku mau lanjut Jelasin yang Watermelon Jadi ini hand sanitizer Watermelon Dia itu Base notnya Maski Woody Embry Dan Sandalwood Terus middle notnya itu Strawberry Rose Sama Galbanum Dan top notnya itu Bargamot Orange Sama Apple Ini aku mau semprotin juga Biar sekalian aku Nyam lagi wanginya Dan selanjutnya Aku mau Review Yang si Hand sanitizer Yang unicorn Jadi ini base notnya itu Raspberry Sama sorbet Dan middle notnya itu Melon Pineapple Sama Jasmine Dan top notnya itu Mango Coconut Passion fruit Dan grapefruit Aku akan tunjukin packagingnya ya Ini yang ice cream Ini yang flamingo Ini yang watermelon Ini yang unicorn So ya itu dia Haul dari aku kali ini Sekaligus Nge-review juga Buat kalian yang pengen Jangan lupa Langsung aja Cek link di description box Aku udah taruh Semuanya lengkap disana Kalian tinggal klik linknya Dan akan langsung Terhubung ke si produknya Buat kalian yang pengen Tahu informasi Lebih lanjut juga Kalian bisa Cek ke Social media mereka Nanti aku akan Taruh nama instagramnya Ad maurice parfum Sama tiktoknya itu Ad maurice indonesia Nanti kalian bisa Baca lagi di description box Dan untuk instagram Maurice care Itu juga ada Ad maurice care id Dan kalian juga Bisa beli di Alphamark Alphamidi Dan sama di Guardian Pokoknya untuk Semua informasi Lebih detail Kalian bisa cek aja Di description box So ya itu dia Video dari aku kali ini Semoga kalian suka Sama videonya Dan semoga videonya Bermanfaat buat kalian Jangan lupa di like Videonya kalau kalian suka Dan komen di bawah Kalian mau video apalagi Jangan lupa juga Buat subscribe ke channel aku Dan nyalain tanda loncengnya Biar kalian gak akan Ketinggalan setiap aku Upload video baru Kalian juga bisa banget Share video ini ke temen-temen kalian Dan ke seluruh Social media kalian I'll see you guys On my next video Bye Bye Terima kasih.